Hmm, jadi hari ini tuh udah pada mulai sekolah ya, jadi ada berita yang menarik juga yang pengen gue bahas yaitu mengenai ponsel BlackBerry yang mana BlackBerry resmi menghentikan dukungan terhadap software mereka mulai 4 Januari 2022 Semua ponsel, tablet, dan perangkat lain yang masih memakai OS BlackBerry tidak akan lagi berfungsi normal disini ditulisnya Ya, bisa dibilang masih berfungsi sih ponsel BlackBerrynya, tapi update-nya gak akan ada lagi, jadi bisa dibilang udah diabaikan lah mungkin sama vendornya, jadi kena bangkrut mungkin kali ya Jadi disini, ini beritanya legit ya, ada juga nih di Google kalau kita cari, cuman gue males ngebuka lebih lanjutnya Yang jelas itu beritanya memang ada lah gitu, bahkan CNN memberitakannya, mulai 4 Januari BlackBerry akan memberhentikan support terhadap OS mereka Ya, gue rasa ponselnya masih bakal berfungsi sih, cuman ya cepat atau lambat pasti bakal ada masalah Karena kayak Whatsapp dan lain-lain, sekarang kan itu Whatsapp sering banget itu nge-update Ya, pokoknya Whatsapp itu paling sering update lah gue liat, kadang ada aja mulai tahun ini yang ponsel model ini gak support lagi di Whatsapp dan lain-lain Dan ya kayak gitulah kurang lebihnya yang jelas buat para pengguna BlackBerry cepat atau lambat harus segera ganti ponsel lah Itu mungkin kayaknya di Indonesia masih ada yang pakai ya kan, biasanya kan itu orang ada yang pakai sampai awet-awet banget, sampai lama lah gitu Ya, mungkin harus segera mikir buat update kalau memang mau tetap up to date ya kan Tapi kalau mau sekedar dipakai aja, sekedar mengoleksi dan buat cuman telponan doang atau buka Google ya, mungkin masih bakal bisa dipakai lah mungkin Tapi ya, gue saranin kalau ada yang masih aktif memakai BlackBerry harus segera diupdate ya Maksudnya ganti ponsel lah gitu Jadi sekian dulu yang bisa gue bahas Kalau kalian penasaran berita lengkapnya silahkan googling sendiri lah ya Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya, bye-bye